Indonesia may have seen reduced carbon dioxide CO2 emissions in 2020 as a result of the government COVID-19 mobility restriction but past recess suggest emission tend to bounce back as the economy starts to recover Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel saya Dera Semen TV sebelum kita tonton video alangkah baiknya teman-teman semua klik tombol subscribe ya di bawah dan like video ini jika suka teman-teman bisa komen jika ada pertanyaan atau menambahkan sesuatu dan share video ini sebanyak-banyaknya ya biar bermanfaat bagi semua orang entah itu sebagai hiburan sebagai pengetahuan dan sebagainya semoga channel ini semakin berkembang semakin maju dan dapat menyuguhkan video-video yang bagus dan bermanfaat bagi banyak orang oke saya tunggu klik subscribe-nya ya 1 2 3 subscribe terima kasih terima kasih terima kasih oke oke langsung aja ke topik pembahasan saya kali ini saya mau sedikit cerita kemarin saya beli pas di jalan beli koran The Jakarta Post saya penasaran dengan koran tersebut salah satu koran yang belum pernah saya baca sebelumnya saya biasanya membaca koran lokal Jogja namun saya lihat kemarin ada orang pengecer koran di perempatan menawarkan koran The Jakarta Post seperti ini saya penasaran beli walaupun ini koran berbahasa Inggris saya kurang paham bahasa Inggris namun saya tertarik untuk membeli apa dan bagaimana isinya muatannya seperti apa saya tertarik maka saya beli koran tersebut harga normalnya sih di tertariknya Rp7.500 ya nanti saya ini Rp7.500 namun si pedagang ngasungannya saya kasih Rp8.000 katanya memang harganya Rp8.000 kita langsung aja kita buka korannya seperti apa ya nah jadi seperti ini ini edisi hari minggu hari minggu 6 September 2021 The Jakarta Post dan ini harganya tertera disini Rp7.500 seperti ini tipis ya sekarang korannya ini masih memuat tentang Olimpia The Paralympic Paralympic Game jadi halaman pertama tentang Paralympic Game semuanya bahasa Inggris saya juga gak paham artinya apa kalau ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang jarang ada di kosa kata ya jarang bahasa sehari-hari ini bahasa surat kabar saya gak tau ini kok sampai Jogja distributornya dimana dan ini penerbitnya siapa saya juga gak tau ya baru pertama kali membeli koran ini hanya untuk koleksi saja mungkin ada berapa halaman ya ini ya ini ada saya hitung halaman aja ada 9 ada 12 halaman lor ini ada 12 halaman semuanya beritanya rata-rata masih masih politik ya muatannya ya internasional dan lokal saya gak ngerti sama sekali ini ya bahasa Inggris di surat kabar itu di koran saya hanya ngertinya bahasa Inggris ya yes no yes no yang sehari-hari itu ya kalau bahasa ini sudah bahasa baku bahasa yang jarang dipelajari di kosa katanya ya sebenarnya bahasa-bahasa Inggris itu gampang kok kita tahu tahu apa namanya kata-kata yang sehari-hari aja diucapkan oleh orang asing itu kita pelajari kita perdalam kita gak perlu belajar bahasa Inggris baku ya seperti apa namanya ya penting sih kita belajar bahasa Inggris secara baku tapi toh di Jogja banyak tukang becak juga pinter bahasa Inggris dia gak baku dan nyatanya bisa apa namanya berkomunikasi dengan turis asing bahkan tidak hanya bahasa Inggris dia mampu menguasai bahasa Jerman bahasa Latin itu rata-rata mereka gak sekolah gak kuliah hanya mungkin pelatihan atau kursus singkat saja oke ini judulnya RI Lux Indecopling GDP Emissions Growet kita baca bersama-sama Indonesia Indonesia may have seen reducet carbon dioxide CO2 Emissions in 2020 as a result of the government COVID-19 mobility restriktion restriktion but past past sugest emision tend to bounce back as the economy start to recover the country CO2 emissions have fallen unestimated 10% to 558,9 million tons in 2020 acor diktu data releaset in Maret B Global Charbon Project GJP and International Group of Climata Scientist Itu cara membaca yang salah gak apa-apa kita belajar dari kesalahan yuk kita baca sekali lagi dengan cara aksen Inggris mendekati betul RI lacks in decoupling GDP emissions growth The Jakarta Post Jakarta Indonesia may have seen reduce carbon dioxide CO2 emission in 2020 as a result of the government COVID-19 mobility restriction but past greatest suggest emissions stand to bounce back as the economy start to recover the country CO2 emission have fallen and estimated 10% to 558 0.9 million ton in 2020 according to data released in March by the global carbon project GCP and international group of climate scientists the figure figure is the steepest decline since at least 2013 when the economy slowed as the government cut fuel subsidies and felt felt the effect of the United States Federal reserves tied monetary policy last years fall in CO2 CO2 emission was result of the public mobility nah kira-kira seperti itulah ya saya juga gak tahu artinya ini bahasanya berat kalau teman-teman mau belajar membaca aksen Inggris bisa pakai koran seperti ini ya nanti tinggal mengartikan lagi kira-kira artinya seperti apa yang penting garis bawahnya aja soalnya kalau bahasa di koran itu bahasanya bahasa berat ya kosa katanya itu yang kemungkinan tidak ada digunakan sehari-hari jadi kalau sehari-hari kan semisal yes no yes no thank you good morning kayak gitu sehari-hari ya kalau ini kan bukan bahasa sehari-hari jadi mungkin asing ya bagi kita semua ya tapi tidak ada salahnya kita belajar dari sini belajar membaca saja melancarkan artikulasi dalam berbahasa Inggris supaya kita terbiasa untuk mengucapkan kata demi kata dalam bahasa Inggris nah itu kuncinya seperti itu jadi gini teman-teman ya orang asing orang yang berbahasa Inggris itu tahu kok orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya minim jadi kita tahu maksudnya aja yes no yes no itu mereka sudah paham bayangkan di posisi mereka mereka tidak bisa berbahasa Indonesia jadi orang Indonesia seharusnya bangga kita belajar banyak bahasa ada bahasa adat daerah masing-masing ada bahasa Indonesia ada bahasa asing yaitu Inggris belum lagi yang Mandarin belum lagi yang Jerman Perancis belum lagi yang Latin banyak bahasa tapi kalau orang yang berbahasa Inggris dia motivasi untuk belajar bahasa asing rendah soalnya dia sudah merasa menguasai bahasa Inggris makanya orang orang Inggris orang Eropa orang Amerika yang mayoritas berbahasa Inggris itu males dia belajar bahasa karena sudah merasa bahasa Inggris adalah bahasa internasional jadi dia motivasi untuk belajar bahasa asing itu rendah beda dengan kita orang Indonesia yang memang harus diwajibkan berbahasa Inggris jadi mau gak mau kita harus belajar nah kemauan itu yang membuat kita lebih unggul dari bangsa yang berbahasa Inggris begitu kira-kira teman-teman ya nah kira-kira ini dulu review saya tentang The Jakarta Post ini harganya cukup mahal dibanding koran lokal koran lokal hanya sekitar 2.000 paling mahal 3.500 4.000 lah juga ada ini 8.000 itu harganya tinggi sekali mungkin yang membaca ini bala bule-bule expatriate expatriate Tuhan aku lapar God I'm hungry ya seperti itulah teman-teman ya oke teman-teman demikianlah video kali ini tentang review koran berbahasa Inggris yang saya beli saya belajar bahasa Inggris perlahan-lahan dengan kata-kata yang salah dengan apa adanya semoga video ini menghibur bermanfaat bagi kita semua bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris bisa membeli buku atau koran bahasa Inggris atau mendengarkan musik yang berbahasa Inggris dan yang pasti itu praktek kalau kita hanya belajar 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 tok tapi gak pernah ngomong sama orang berbahasa Inggris gak bakalan bisa atau tingkat kebisaannya itu rendah itu pesan saya saya itu gak punya basic berkulian bahasa Inggris tapi dengan lampan saya yang minim kayak gini saya pernah berkomunikasi beberapa orang turis-turis pada waktu dulu jadi itu apa ya meningkatkan pengalaman kita pengetahuan kita tentang orang lain tentang bangsa lain tentang orang asing itu sangat penting oke semoga video ini bermanfaat bisa menambah motivasi bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris semangat terus ya teman-teman jangan lupa tetap sehat tetap semangat oke jumpa lagi di video berikutnya